Dolar Amerika Serikat Dolar Amerika Serikat Dan di 1 Maret kembali melemah di angka 13.793 Selanjutnya di bulan Maret ini ada di tanggal 9 Maret 2018 rupiah di angka 13.794 rupiah per dolar Amerika Serikat Kemudian di tanggal 12 Maret ini sedikit menguat menjadi 13.768 rupiah 13 Maret kembali menguat 13.757 rupiah dan 14 Maret kemarin ini menguat menjadi 13.739 rupiah Ternyata nilai tukar rupiah tidak hanya melemah terhadap dolar Amerika Serikat Adanya ketidakpastian global seiring masih adanya ruang bagi Bank Sentral Amerika Serikat The Fed untuk menaikkan suku bunga acuannya membuat rupiah terdepresiasi terhadap mata uang dunia lainnya Kita akan lihat pelemahan nilai tukar rupiah terhadap mata uang dunia Ini dia terhadap euro ini sudah melemah dari Desember 2016 sampai dengan Oktober 2017 Ini melemah sebanyak 12,5% Kemudian terhadap dolar Australia juga melemah 8,84% Terhadap Thailand 8,7% Terhadap Pound Sterling 8,19% Selanjutnya untuk mata uang Korea Selatan won ini melemah 7,22% Kemudian terhadap dolar Singapura rupiah melemah 6,86% Kemudian terhadap Ringgit Malaysia juga rupiah melemah sebesar 6,76% Dari Desember 2016 sampai dengan Oktober 2017 Dan terhadap Yuan Tiongkok juga melemah 5,55% Selanjutnya terhadap yen Jepang rupiah juga melemah 3,09% Terhadap dolar Amerika Serikat ini melemah 0,74% Hingga 14 Maret 2018 rupiah telah terdepresiasi sebanyak 0,27% Ya demikian data yang bisa saya sampaikan kembalikan Anda Wiki Adrian Ya Andra selama beberapa waktu ini jumlah pinjaman luar negeri yang berasal dari kreditur komersial Mengalami pertumbuhan yang negatif Bisa Anda jelaskan bagaimana pembiayaan utang pemerintah di APBN 2018? Ya baik Wiki pemerintah mengutamakan pinjaman multilateral yang biayanya relatif lebih murah Dibandingkan dengan pinjaman komersial Di samping itu pinjaman multilateral juga memiliki lebih banyak keuntungan Seperti adanya ahli teknologi serta sharing knowledge dan expertise Yang diberikan oleh lembaga-lembaga kreditur multilateral Kita lihat ini pembiayaan utang pemerintah pada APBN 2018 Ya pembiayaan utang APBN 2018 diperkirakan Rp399,2 triliun Kemudian realisasi hingga Februari 2018 ini sebanyak Rp56,5 triliun Dan realisasi APBNnya 14,16% sampai dengan Februari 2018 Sehingga persentase pertumbuhan year-on-yearnya minus 52,81% Selanjutnya untuk surat berharga negara atau NETO APBN 2018 Rp414,5 triliun Kemudian realisasi Februari 2018 itu sebesar Rp48,2 triliun Dan realisasi APBNnya 11,63% Dan persentase pertumbuhan year-on-yearnya minus 29,48% Berikutnya untuk pinjaman APBN 2018 sebesar Rp15,3 triliun Kemudian realisasi Februari 2018 Rp8,3 triliun Realisasi APBNnya minus 54,43% Dan persentase pertumbuhan year-on-yearnya 886,72% Sehingga utang pemerintah masih dalam level aman pada 29,2% Demikian Wiki, data yang bisa saya sampaikan kembali ke Anda Baik Anda, terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan Dan pemimpin saya tetap di Hotekaromi, kami akan segera kembali Terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan di Hotekaromi, kami akan segera kembali ke Anda Terima kasih atas informasi yang Anda sudah sampaikan di Hotekaromi, kami akan segera kembali ke Anda